Pemirsa bertujuan untuk memotivasi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Amikom Yogyakarta, mengkelar student motivation training di Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindaudi Nampamit menurut diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Universitas Amikom Yogyakarta, mengkelar student motivation training atau SMT yang bertujuan memberikan motivasi dan wawasan kepada para siswa-siswi kelas 12 dalam menentukan perguruan tinggi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, dimulai 20 hingga 23 Februari 2024. Dalam kunjungannya, Universitas Amikom Yogyakarta berkolaborasi bersama beberapa sekolah. Di antaranya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 9, SMA Negeri 11, SMA Saferius 2, SMA Nurul Ilmi, serta MA Laboratorium. Dosen Universitas Amikom Yogyakarta, Mei Kurnyawan, dalam kunjungannya mengatakan antusias siswa kelas 12 di Jambi untuk kuliah sangat tinggi. Dirinya berharap kepada siswa-siswi yang akan melanjutkan ke jejang perkuliahan untuk mempersiapkan diri. Sehingga setelah lulus, dapat membangun Jambi ke depan yang lebih baik. Rangkaian acara kami untuk istilahnya kalau di kampus kami adalah sedekah informasi kepada masyarakat Indonesia, terutama untuk siswa kelas 12 di seluruh Indonesia. Untuk minggu ini, Alhamdulillah kami berkempatan di Jambi. Kami mendatangi beberapa sekolahan SMA di Jambi. Mudah-mudahan informasi dari kami bisa membawa dampak yang baik untuk masyarakat Indonesia karena perguruan tinggi kami adalah perguruan tinggi yang dijadikan percontohan dunia oleh UNESCO tahun 2009 sehingga kami memiliki niat baik untuk mensosialisasikan kemasyarakat luas dalam rangka untuk dapat memberikan informasi kemasyarakat luas sehingga bisa menikmati semua fasilitas yang telah kampus kami sediakan. Terima kasih atas atensi yang luar biasa masyarakat Jambi. Mudah-mudahan Jambi bisa berkembang dari masyarakatnya yang menempus tadi lanjut dapat lulus dengan baik dan sekali lagi membangun Jambi lebih baik.